Pak Gus, bisa diselesaikan ini, gimana ceritanya ada penambahan daftar Bupati Trenggale ini Pak Gus? Jadi begini, kami mengacu pada sejarah ketika tahun 1932 Bupati Trenggale, Kanjeng Radil Mas Arwadi Pati Purbon Gorong Linggan, beliau keturunannya masih kecil-kecil, kursi Bupati kosong. Kemudian dari pemerintah Belanda ada inisiatif mau mengangkat pedulung ditabur untuk dipromosikan menjadi Bupati Trenggale, tetapi beliau menolak. Akhirnya ditunjuklah semacam pelaksana tugas atau PJ Bupati Trenggale, yaitu Bupati Tulungagung Kanjeng Pangiran Adipati Aryo Sosro Gimilat, yang saat itu menunjuk patehnya, pateh Raden Cokrohani Joyo untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari di Trenggale. Yang kemudian ketika belum ada pengganti kekosongan itu, Trenggale kemudian digabungkan atau dihikudasi dengan digabungkan Ketulungagung dengan Bupatinya Kanjeng Pangiran Adipati Aryo Sosro Gimilat. Sampai tahun 1946. Setelah 1946 terjadi kekosongan, sampai tahun 1950 ketika beberapa tokoh di Trenggale ke Jakarta untuk mengusulkan, melahirkan kembali Kabupaten Trenggale, terjadilah. Itu otomatis kemudian Trenggale berdiri sendiri sebagai Kabupaten. Dan acuan sejarah ini setelah kami telusuri, ini diakui oleh Kabupaten Tulungagung melalui buku sejarah Hari Jadi Tulungagung, juga ditulis dalam buku sejarah Hari Jadi Trenggale dan arsip atau buku yang terbit pada zaman Jepang sekitar tahun 1943 itu dinyatakan bahwa Kanjeng Pangiran Adipati Aryo Sosro Gimilat menjabat sebagai Bupati Tulungagung yang merangkap sebagai Bupati Trenggale. Pak, ini untuk pengusulan penambahan daftar Bupati ini sudah disuarakan sejak kapan sih Pak? Sebenarnya usulan ini sudah kami lakukan sejak mulai tahun 2010. Sudah ada usulan-usulan untuk melakukan ziarah ke makam Kanjeng Sosro Gimilat di Kamulan, juga pencantuman sejarah dan pemasangan kota. Tetapi Alhamdulillah ketika pada masa Bupati Haji Muhammad Nur Arifin ini terlaksana. Berarti untuk tradisi nyakara Hari Jadi ini sudah mulai dilakukan sejarah juga Pak ya ke Bupati yang baru? Mulai tahun ini, mulai masanya Pak Arifin ini diraksanakan ke Kamulan.